Di tempat yang berbahagia ini dalam rangka mempernyati HUT Kemarikan RI yang ke-74 khususnya di RW 021 Kemudian tak lupa salam dan selamat Semoga senantiasa terdurahkan pada jujurkan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju Jalan yang lurus yang senantiasa diridui oleh Allah SWT Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para remaja semuanya Pertama kali kami ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak Serta para remaja semuanya Seluruh masyarakat keluarga RW 021 Atas segala bantuan baik secara material Maupun dorongan moral Sehingga pelaksanaan yang setiap tahun kita lakukan ini Bisa berjalan khususnya untuk tahun ini Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panditia Yang secara maksimal sudah berusaha dari merencanakan Dari mengupayakan hingga melaksanaan Dari tahap demi tahap seluruh rangkaian Yang barangkali hari ini masih berjalan di tengah-tengah Karena masih ada beberapa daripada kegiatan yang akan dilaksanakan Saya meyakini bahwa dengan kerjasama, dukungan dari sekeluruh masyarakat Baik yang muda, baik bapak-bapaknya, ibu-ibunya Tidak ada sesuatu yang sulit bagi kita Apabila kebersamaan dan persatuan Di antara seluruh warga yang saya banggakan ini Akan senantiasa berjalan dengan baik Kemudian Dalam kesempatan ini adalah malam tasapuran Tentu saja ini sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas rahmat, bidaya, kemerdekaan Yang telah diberikan kepada bangsa kita ini Mudah-mudahan Ramadhan, edaya itu akan senantiasa Sehingga kemerdekaan ini Akan ada Selama-lamanya Kemudian Sebagai bangsa besar Katanya pemimpin-pemimpin kita dulu Sebagai bangsa besar itu adalah Bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa daripada Pahlawannya Oleh karena itu Tak lepas dari peringatan hari ini Tujuannya salah satunya adalah Sebagai rasa terima kasih Atas jasa-jasa yang telah diberikan Yang telah mengorbankan Demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia ini Berdirinya negara kesatuan ini Berarti kemauran bangsa kita sendiri Yang berdiri dengan dikati sendiri Jadi sudah terlepas dari penjajah masa lalu Yang begitu lama Sehingga bangsa kita terberlenggu Maka dengan kemerdekaan inilah Pada setiap tahun Senantiasa dan kita ubayakan Selalu kita adakan Kemudian yang terpenting lagi tentu saja Mudah-mudahan Perjuangan dari para pahlawan pendiri bangsa Yang penuh pengorbanan itu akan tertermin Dan menjadi seolah dan tentunya bagi generasi setelahnya Mungkin kalau zaman pada hari ini Akan berbeda kondisinya dengan masa lalu Kalau masa lalu yang dikatakan berjuang adalah Mereka-mereka yang mengangkat senjata Mengusir penjajah dengan keberaniannya Sebagai tergambar yang dalam bendera kita itu merah putih Yang penuh kesucian dan keberanian Masa kini mungkin dalam kondisi yang berbeda Kalau saya melihat dari Apa ya Tema yang ada di tahun ini itu Katanya SDM unggul Indonesia Paju Mungkin zaman yang sekarang inilah Yang mengharapkan utamanya kaum muda Diharapkan zaman dalam zaman yang masa kini Diharapkan perjuangan sudah dalam kondisi yang berbeda Kalau sekarang diharapkan anak-anak muda Masyarakat kita Untuk mampu menguasai pematahuan Informasi, teknologi, keterampilan Mungkin zaman kata orang Globalisasi yang tidak ada bedanya Dengan demikian Harapan dari negara itu Kayaknya seperti itu Sehingga Indonesia akan menjadi unggul Dan lebih maju dari negara lain Barangkali oleh karena itu Diharapkan dari Peringatan-peringatan ini Memberikan sok kesan Dan ingatkan tentang perjuangan Walaupun dalam kondisi yang berbeda Saya dihubilu yang menjadi harapan Untuk bertempur, berjuang Bersaing dengan negara lain Sehingga negara kita menjadi negara yang besar Oleh kalian itu Sedikit saya melihat Dari aktivitas kegiatan yang setelah berjalan Sebenarnya anak-anak muda kita Luar biasa Jadi kalau saya benarkan Itu mutiara masih terpendam Kayaknya hari ini Tapi saya sudah melihat ada cahaya Yang mulai bersinar Oleh kalian itu Untuk Kelanjutannya Jangan hanya warga Saat-saat Ada momentum Di peringatan hari Ulang tahun Kamat-kamat ini saja muncul Sekira perlu suatu warga Silakan Anda Membentuk suatu warga Utamanya dari remaja Sehingga Akan memberikan dampak yang Sangat luar biasa Baik bagi Masih-masih secara pribadi Bersama-sama Maupun bagi lingkungan kita Saya yakin itu akan nampu Ya Kalau kemarin Warga kita salah satu Dari kelompok muda diundang oleh Kelurahan Kemadu Kebetulan Di sini saya Minta bantuan Mas Delta Untuk mewakili Untuk mewakili Yang kalau tidak salah Masuk dalam seteluk Organisasi Oleh itu Lanjutkan saja Bagaimana Kesempatan itu Bisa diterapkan Di lingkungan kita Sendiri Itu ya Ya Mas Abah Tolong Semuanya Dibantu Saya yakin Luar biasa kok Orang-orang muda yang disini Kalau saya lihat Kalau lagi Apa itu Latihan luar biasa Saya minta bantuan Untuk Kerja paki Luar biasa Jadi semuanya Sudah luar biasa Harus Begitu juga ya Jadi Enggak 17an Agustus Jadi semua Kita Kita sebetulnya Mempunyai fasilitas Yang kapis Ruang RW Sangat besar Kondisinya Semakin baik Kita punya Usualah dua Yang kondisinya Luar biasa Baiklah Ya Memenuhi perseratan Jadi kegiatan-kegiatan Tidak hanya pada Secara fisik Tapi yang penting juga Adalah dari sisi Etika Moral Itu kan ya Itu berpengaruh besar Dalam penjalan Yang tersebutkan juga Bahwa Apa itu Yang kita kejar Banyak kemampuan Tentang teknologi Dan lain-lain Tapi perlu ditunjang Dengan Pendidikan yang berbasis Ada Kemudian yang penting lagi Adalah Tidak Membilangkan nilai-nilai Kebangsaan Ya Jadi Waka maupun Kondisinya Kembalikan Bahwa Kepentingan yang paling utama itu Adalah Kepentingan Berbangsa Jadi bukan Tolong Poh Bukan Dutupi Ibu Tapi Jaminan Kelangsungan Kemerintahan Negara yang kita citai ini Akan tetap terjaga Apabila Dari Kita semua Senatiasa menjaga Rasa kebangsaan Rasa Dintatan air Bacara itu Kepada Panditia Saya terima kasih Ya Kemudian Kalau ada Hal-hal yang sekiranya Kurang Ya Mari kita bantu Besar-salam Karena Saya tahu Persis Sudah cukup lama Saya di DRW Tahu persis Dengan asal Saya yang luar biasa Yang saling Kotong-royong Saling membantu Saya lihat Nggak berhuli Aku Ijadipan Diti Atau enggak Itu Tidak ada Tidak ada Semua Sama saja Ya Sama-sama Menyusatkan Peringatan H.U.J. Kemerintahan RI Yang ke 74 Ini Saya kira itu Untuk Selanjutnya Mari Semakin Kita semangat Semakin kita Bersatu Bersama-sama Dalam Ranta Memujudkan Kondisi Lingkungan Yang Letebaik Detebaik Dan Saya kira Nggak lama-lama Yang Tidak ada Masih banyak Sekali lagi Saya mohon maaf Apabila Dalam hal Yang Saya sampaikan Ada hal-hal Yang kiranya Kurang berenang Saya mohon maaf Demikian juga Atas nama Panitia Kalau ada hal-hal Yang kurang Mohon Untuk Dibantu Agar Pengaksanaan Ini Bisa berjalan Sesuai Apa yang Kita harapkan Selama Akhir Tata Dekat Indonesia Dan Semoga Kemerdekaan Ini Akan Terjaga Dan Terpilah Untuk Selama-lamanya Amin Berdekaan 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 Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam